Ribuan kenal potbrong hasil operasi Satlantas Polres Blura dimusnahkan di halaman Mapolres Blura pada hari ini Jumat 6 Oktober 2023. Kapolres Blura yakni AKBP Agus Puryadi dalam konferensi persnya menyatakan, ia akan memusnahkan kenal potbrong hasil operasi Satlantas Polres Blura tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria, Ahmad Mustaqim. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Oke adil dari studio, saya Ahmad Mustaqim dari Tribun Muria melaporkan. Hari ini ribuan kenal potbrong hasil operasi Satlantas Polres Blura dimusnahkan di halaman Mapolres Blura. Jumat 6 Oktober 2023. Kapolres Blura AKBP Agus Puryadi dalam konferensi persnya mengungkapkan, pihaknya akan melaksanakan pemusnahan kenal potbrong hasil operasi Satlantas Polres Blura ini. Nah pagi ini sudah dilakukan kegiatan operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran kenal potbrong yang tidak standar. Hasil kenal potbrong ini merupakan kegiatan yang berlangsung mulai Januari hingga September tahun 2023. AKBP Agus Puryadi menuturkan, sejak bulan Agustus pihaknya sudah mulai menyebar imbauan terkait kenal potbrong ini. Dari hasil yang didapat, ada barang bukti penjurian motor sebanyak 62, kemudian dari hasil operasi kenal potbrong kendaranya tidak ada suratnya. Tapi dari penjurian motor itu banyak botongnya karena racing. AKBP Agus Puryadi juga membeberkan total kenal potbrong yang diamankan selama operasi yang dilakukan, yaitu total kenal potbrong ada 2.651 yang pada hari ini hanya 651 yang dimusnahkan. Dari 2.713 tilang, imbauan yang dibuat 52 hanya untuk Polres, Polsek, dan beberapa lokasi yang dilakukan imbauan. Dikatakannya sebanyak 1.500 kenal potbrong itu juga sudah dikirim ke Boda Jateng dan dilakukan pemesahan di bulan Mei. Menurut AKBP Agus Puryadi jika dikonversi dari hasil operasi kenal potbrong ini, jika beli baru dan diuangkan mencapai Rp195 juta. Peredaran kenal potbrong ini di wilayah Kabupaten juga dikatakan turun 60% hingga 40% hanya tinggal orang-orang yang lewat dan bandel. Dan pihaknya memohon untuk semua pihak untuk melaksanakan untuk menjaga ketertiban, menjaga berat ini damai dan nyaman. Saat ini Polres Belera masih melaksanakan penindakan kenal potbrong, langgaran, atau kasat mata. Untuk diketahui dalam usaha kenal potbrong yang hasil operasi saat Polres Belera ini dilakukan dengan cara dipotong, kemudian dilindas pakai alat berat wales. Mungkin itu yang bisa kita laporkan dari Bora Adila di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Pertawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Belera AKBP Agus Puriadi. Berikut untuk tayangannya. Awal kita mulai adalah pada bulan Agustus. Bulan Agustus kita mulai sebar. Apa namanya? Bulbawan. Kemudian hasil yang kita dapat reka-rekaan. Runmore, BB Runmore itu ada 62. BB Runmore itu kita operasi kenal potbrong, tapi kendaraannya ranok suratik. Nah itu runmore. Mbah itu motor bodong karena... Tapi rata-rata bukan curian. Kalau curian terketek. Itu bodong karena lising. Kemudian BB Kenalpot, ini diantaranya, itu ada 2.651. Yang kita bawa saat ini cuma 651, Pak. Ini, Yang ronggah ini berarti kita peng... 6.00, Yang lalu? Peng papat. Peng papat berarti mungkin sampai konoa, terus tumpuk. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.